Tempat pemakaman umum biasa saja, kalau sebenarnya itu di makam pahlawan, cuma waktu sakit beliau sudah wasiat, nanti beliau kalau misalnya pendek umur, beliau minta dimakamkan di tempat pemakaman umum biasa saja. Karena apa? Karena prinsipnya, beliau dulu berjuang sama masyarakat, terus kembalinya bergabung maunya sama masyarakat lagi. Jadi beliau tak mau di makam pahlawan. Dan beliau punya dua tempat pemurit di rumah ini. Yang pertama tadi di tempat beli baca buku, yang di tempat tadi, yang kedua itu di sini. Jadi beliau setelah sholat asad, kalau ada kegiatan, saya menunggu maghrib datang, sering duduk di sini, memantahkan papanan sawah sampai kaki burungan di sana. Jadi duduk di sawah semua dulu, bang, semuanya. Berdepan di sawah? Sawah semua, bahkan kampung di depan sana itu tengah sawah namanya. Oh, kampung tengah sawah. Tengah sawah. Ya, karena dulu memang sawah ini semuanya, bang. Bisa lihat gunung merapi sama Singgalang, tapi Singgalang ketutup bangunan, dan merapi itu ketutup itu. Gunung merapi, sebelah kini. Oh, itu merapi? Itu merapi, bahkan yang sebelah kanan ke Singgalang. Kalau merapi masih aktif, kalau Singgalang sudah lama mati. Sudah lama tidur. Kita naik ke lantai dua. Ini milik makan keluarga. Kalau ada tamu di tengah tadi, kalau hanya keluarga yang berada di rumah, seolah-olah makan di kamar belakang sini. Jadi ini khusus keluarga lah. Jadi makan khusus keluarga. Semuanya yang Anda tahu adalah di dalam pikiran Anda. Jadi ini istrinya Bapak Hatta. Nama istrinya Ibu Rami. Beliau ini orang Sunda, ada Aceh, ada campuran sama Arab. Dan jadilah beliau menikahnya pada tanggal 18 November 1945. Itu tiga bulan habis proklamasi. Setelah merdeka. Yang jodohnya beliau dengan Ibu Rami, itu adalah Bapak Presiden kita, Yang Soekarno. Kalau ini Mete Ayuk, ini Paman Ipar beliau. Suami bibi beliau. Beliau ini seorang pengusaha sukses di Jakarta dulu. Dan beliau inilah yang nampung Bapak Hatta di Jakarta. Sekaligus membiayai kuliah Bapak Hatta sampai ke Belanda. Jadi kalau bisa membiayai kuliah, beliau ini yang akan menjawab. Kalau ini, ini Seh Jamil Jambe, guru agamanya Bapak Hatta. Jadi Bapak Hatta ini punya kaki seorang seh, punya ayah seorang seh. Dan punya guru agama pun seorang seh. Jadi nilai-nilai agama itu sedari kecil memang sudah ditanamkan ke Bapak Hatta. Dan pada waktu itu, Bapak Hatta setelah dilantik jadi Wakil Presiden, pernah mengundurkan diri jadi Wakil Presiden. Kerana ada sisi faham sama Bapak Sukarno. Kalau soal bagaimana cara membedakan bangsa Indonesia, memang beliau sefaham. Tapi ada satu yang beliau tak sefaham. Yang pada waktu itu, Bapak Hatta memilih mengundurkan diri saja. Kenapa beliau dididik seorang seh. Maki beliau seorang seh, yang beliau seorang seh, guru agama pun seorang seh. Yang bawa anak beliau dari Jakarta dulu, yang putihak namanya. Jadi anak beliau yang bertiga, perempuan semua, tak ada yang berpultih. Anak beliau, cikgu semua, dosen semua. dosen diwuki, siapa Indonesia. Ini kamar kakek beliau. Ini kamar kakek beliau. Dia masuk, silakan. Ini dia kamar kakek. Bapak Hatta. Beliau. Jadi ini adalah bilik lahir beliau. Jadi Bapak Hatta memang dilahirkan di rumah, bukan di hospital. Karena waktu itu belum ada rumah hospital. Dan batu persalinan pun sama dukung kampung dulu. Dukung kampung. Dukung kampung. Bantu melahirkan. Ini ada foto waktu beliau kuliah di Belanda, waktu berumur 21 tahun. Kalau ini, setelah beliau tidak lagi jadi wakil presiden. Cuma diminta sama Bapak Suharto, presiden kita yang kedua, untuk jadi tim penasihat Bapak Suharto. Beliau diundang ke kampung sini, karena beliau ini seorang datuk juga di kampung ini. Gelar datuk beliau itu datuk Budi Dirajo. Beliau nenek mamak juga di kampung ini. Beliau diundang pulang kampung, karena ada pembangunan masjid. Masjid ini, masjid Tabidiyah namanya. Kalau dari sini itu jaraknya 2 kilo. Arah payah kumbu. Ini waktu diresmikan, beliau pulang kampung. Setelah jadi masjid, beliau pulang lagi ke kampung. Dan langsung jadi imam sholat jumat di masjid sana. Kalau ini, waktu pertama kali beliau meninggalkan rumah ini untuk mendaptar sekolah mulu ke Padang. Waktu berumur 13 tahun. 13 tahun. Ya, pertama kali beliau meninggalkan rumah ini. Waktu berumur 13 tahun. Kalau ini, memang beliau seorang rektor juga di UI. Rektor di UI, Universitas Indonesia. Kalau yang ini, setelah beliau terdaptar jadi siswa sekolah mulu. Dan beliau berfoto sama teman-teman yang lain. Yang Abang masuk di depan tadi, itu beliau baca buku. Kalau beliau tidurnya malah di belakang sini. Jadi, beliau ini memilih bilik tidur di sini. Dia ada maksudnya juga. Karena dulunya lelaki-lelaki lajang di Minang tak ada yang tidur di rumah. Tidurnya di masjid, disurau belajar silat sama ngaji. Karena salah satu persadatan orang Minang sebelum boleh pergi berantau dulu. Dididik dari kecil dari masjid dulu. Kalau silat buat jaga badan. Kalau ngajinya buat jaga batin. Nah, setelah selesai itu, barulah boleh ikut motor silakan pergi kemana saja boleh. Di masjid tidurnya, pulangnya habis sholat subuh. Biar tak ganggu keluarga yang tidur di dalam. Beliau yang samping sana, Bang. Oh, yang ada pintu. Nah, tidur siang di sini. Ini kita tengok kamar. Ada bersikalnya? Ini ada bersikalnya. Oke, kita lihat di dapur beliau seperti ini. Ini dapur beliau seperti ini. Jadi kalau tempat masak yang di tempat ga itu masih yang lama itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Karena dulu orang kalau pakai basic aja, itu orang-orang mampu, Bang. Orang kaya. Orang kaya. Sementara Bapak Atta udah pakai ini malahan. Jadi kalau pergi sekolah, diantar sama Bapak Aman dan dengan ini. Nah, kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, ini udah kayak Mercedes lah. Ya, memang betul. Ya, kayak Mercedes lah. Amin. Ya, kayaknya. Ya, kayaknya. Ya, kayaknya. Ya, kayaknya. Ya, kayaknya. Terima kasih telah menonton!